Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia, mahasiswi VIKOM Universitas Mercubuana dengan jurusan Public Relation. Dalam tugas besar kewirausahaan ini, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan usaha saya yaitu Chosen Hospitality Management yang memiliki moto The Extra Care That Makes All The Difference. Kami memiliki team member saya sendiri sebagai founder, Prita Kandi, Grace Asarel, Fitriana, dan Ibu Tri Mayang Mekar sebagai dosen pembimbing. Sebenarnya apa sih yang kita ketahui tentang hospitality industry dan perkembangan hotel di Indonesia? Hospitality industry ini merupakan sikap layanan dan keramatamahan tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, pendidikan, dan latar belakang seseorang. Sedangkan hotel management memastikan melibatkan semua operasi termasuk akomodasi dan layanan hotel lainnya dapat berjalan dengan lancar. Perkembangan hotel di Indonesia dari tingkat huni kamar. Tahun 2019 dan 2020, tahun 2020 hotel mengalami tingkat huni yang sangat merosot dibandingkan 2019 karena adanya wabah COVID. Sedangkan pebisnis hotel, operator, dan tamu memiliki hubungan pebisnis hotel sebagai pemilik unit dan modal, sedangkan operator pemilik konsep ide perencanaan operasional budgeting yang berkolaborasi untuk menghasilkan tamu. Jadi sebenarnya dibuatnya atau digagasnya manajemen hotel karena banyaknya pemilik hotel yang belum memiliki pengalaman dan waktu untuk mengelola hotel mereka sendiri. Oleh karena itu, Choson Hospitality lahir dengan menawarkan dua jenis layanan yaitu manajemen hotel dan hotel konsultan. Pricelist yang ditawarkan berbeda, manajemen hotel sekitar 50 juta dan untuk hotel konsultan starting dari 30 juta. Dari input sampai dengan outcome yang diharapkan, agar pebisnis hotel mendapatkan GOP yang dijanjikan atau ditentukan di awal antara pemilik hotel dengan manajemen hotel. Target customer dari Choson Hospitality Management yaitu pebisnis hotel baik di hotel budget maupun di hotel bintang. Sedangkan Choson sendiri memiliki kompetitor yang utama yaitu virtual hotel operator seperti OYO maupun AIRI sampai dengan chain operator yaitu ACOR ataupun Starwood dan chain hospitality lainnya. Pendapatan yang kami dapatkan terbesar yaitu dari internal income 60% sedangkan dari investor 40%. Kebutuhan alokasi dan target, target pertama yaitu pencapaian kerjasama dengan tiga pebisnis hotel dalam kurun waktu satu tahun dan target ketiganya mendapatkan GOP di atas 40%. Strategi dari bulan pertama yaitu pengenalan manajemen sampai dengan di bulan ke-6 hotel mendapatkan profit. Proyeksi keuangannya yaitu pendapatan dari ketiga investor dalam kurun waktu satu tahun sebesar Rp150 juta dengan beban dari gaji sampai dengan sewa tempat Rp115 juta diharapkan mendapatkan profit sebesar Rp35 juta. Marketing dan Customer Acquisition dari penambahan klien sampai dengan peningkatan layanan maupun meningkatkan mutu SDM. Anda dapat mendapatkan Chosen Hospitality Management dapat menghubungi kantor kami langsung di Jalan Raya Pasar Minggu No. 27 atau mengirimkan email ke info.chosenhospitality at gmail.com maupun mengunjungi website kami di www.chosenhospitality.co.id Terima kasih.